oke, jadi hari ini saya lagi di Jakarta, tempatnya ini di daerah Menteng di sini saya ingin mendatangkan Stik House yang bisa dibilang ini legend banget, sudah puluhan tahun buka di Jakarta dan ini dia guys, namanya Gendy Stik House & Dekri oke, ini Gendy Stik House ini sebenarnya bisa dibilang restoran yang cukup mewah tapi ini legend banget guys, tempatnya itu ikonik banget kalau kalian masuk ke dalamnya tuh, suasananya tuh nyaman terus berasa banget ambience-ambience nostalgianya karena ini sudah bukanya sejak 1970-an kalau nggak salah oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review Gendy Stik House ini kita buktikan seberapa enak stik di Gendy Stik House ini sampai dia bisa bertahan selama ini yuk, capcus! halo pak, saya Felix dari channel Anakuliner ijin syuting boleh ya pak? boleh, silahkan pak, bapak namanya siapa pak? saya Giat pak Giat, bapak di sini sebagai... supervisornya supervisor pak, saya mau nanya-nanya nih, Gendy Stik House ini sudah lama ya? di Jakarta ya? di Jakarta cukup lama pak, kita memang jadi satu pionernya ya, cukup lama juga pionir Stik House? betul, yang di Jakarta outlet pertama di mana sih pak? kita yang pertama, dulu di Gajah Mada pak tapi setelah itu kita ada bangunan baru di Hayamuru nomor 73 itu setelah itu lari ke Menteng ini Menteng dulu pertama kali buka di sana, bapak tau nggak kisaran tahun berapa pak? kalau secara pastinya pak, kami pun nggak begitu paham untuk yang di Gajah Mada maupun yang di Hayamuru cuma kira-kira kita di antara tahun 75 itu 70-an lah ya? iya, sekitar ya, sekitar begitu antara umpan waktu itu dan Gendy Stik House ini menu favoritnya apa sih pak? kita kan bermacam-macam pak, tapi kita Houstonnya yang paling ini yang sticknya saja ya sticknya jadi kita ada beberapa stick, kita ada yang lokal, ada juga yang import untuk dagingnya di sana importnya ada apa aja pak? importnya kita ada yang Wagyu-nya, ada, US bib-nya ada, Australia bib-nya ada range harga kisaran berapa pak? kita untuk lokal pak, untuk lokal itu 150 150 sampai tertinggi itu yang import yang Wagyu tadi kita di atas Rp. 700.000 Rp. 700.000 selain daging ada ayam juga nggak sih pak? betul, ada ayamnya ada, ikannya juga ada pak pasta ada juga? pasta juga ada, terus Indonesian foodnya ada juga Indonesian ada? ada, yang nasi goreng, terus sok buntut oke 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 oxtelnya ada, red rice-nya ada jadi lengkap ya pak, dan ini Gendy Stik House ini sekarang udah berapa cabang sih pak di Jakarta? di Jakarta aja? di Jakarta aja kita ada sekitar 6-7 ya pak? 6 atau 7? lebih kayaknya sih, karena ada beberapa outlet baru yang berdiri ya oh iya tapi sebelum kita yang settle saja yang artinya cukup lama kita ada sekitar 5-6 kalau nggak salah ada mau buka baru lagi ya? betul, ada juga di Jakarta aja ya? betul, di Jakarta aja di luar kota nggak ada ya? di luar kota sementara belum kayaknya pak, saya dengar belum sih ya guys lah nggak usah lama-lama, saya penasaran banget dengan stick legend satu ini Gendy Stik House boleh ya pak ya? saya cobain ya pak? silakan makasih pak silakan siap oke makanannya sudah gue pesen, dan sambil nunggu makanannya sebelum kita makan perdagingan yang biasanya penuh dengan lemak ini gue pengen ngasih tau rahasia gue dalam menjaga kesehatan dan menjaga kadar kolesterol agar tetap aman nah selain olahraga, gue tuh rajin banget konsumsi minyak ikan karena minyak ikan itu dapat menjaga kadar kolesterol agar tetap normal dan bagus banget untuk kesehatan jantung jadi, ini dia guys minyak ikan yang gue pilih adalah Black Morse Omega Daily Odorous jadi guys, Black Morse Omega Daily Odorous ini mengandung sumber alami Omega 3 dan dia dosisnya 2x lebih tinggi dalam 1 kapsul dibandingkan minyak ikan biasa sehingga ini dapat banget membantu menjaga kesehatan jantung dan kadar kolesterol guys selain itu, Black Morse Omega Daily Odorous ini ada ekstrak lemon dan vanilanya juga loh guys jadi ini nyaman banget dikonsumsi karena tidak berbau dan tentu saja sudah halal MUI nah ini dia favorit gue, kalau makan di Gendistik ini pembukanya selalu dapet ya mbak ya? dapet ini bakerynya dia, rotinya dia ini di bawah juga ada tokonya mbak ya? dan ini dikasih butter, kita langsung aja cobain ini enak banget sumpah ini rotinya masih hangat dan paling enak dikasih butter atasnya hmm 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 enak banget rotinya wangi, empuk, super empuk dan buttery banget pembuka yang sempurna ini chicken stick ya? iya oke, jadi ini gue pesen dua ya guys, satu sirloin stick, satu chicken stick ini baked potato ini baked potato ini sausnya black pepper ya? iya mushroom mushroom ini barbeque barbecue ini barbeque oke ini mushroom ya mbak ya? iya kita langsung aja tuang nih guys di atas hot plate beuh original nih, original kita tuang di chicken sticknya hmm terima kasih ya mbak terima kasih ya mbak oke sudah siap makanannya dan ini seperti tadi gue bilang, ini gue pesen sirloin stick ini dagingnya, daging Australian ya terus ini ada chicken stick dan kondimennya ini guys kalian bisa pilih mau pakai french fries atau baked potato ada juga mashed potato juga dan ini gongnya dong ciri khas di gandy stick ini adalah dia menyediakan acar acar bawang merah sama cabai rawit ini sih dipadukan dengan sticknya, nikmat banget ya jadi masih ada berasa, nuansa-nuansa Indonesia gitu dan untuk sausnya, tadi ada beberapa pilihan ada black pepper, ada barbeque terus ada mushroom, dan ada yang butter atau original sausnya dari si gandy stick house nya ini gak usah lama-lama, kita langsung aja makan yang beef dulu beef sirloin ini tebel banget ini 220 gram guys dan ini sudah disiram saus mushroomnya ini dia di platingnya di atas hot plate ya kita langsung aja beuh ini gue pesen medium kita makan gila 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 enak deh dan ini yang ini harganya Rp 196.000 guys before tax and service sekarang gue pengen pakai acar nya nih acar bawang merah nya gue kasih banyak kita potong dagingnya ini dagingnya kita pakai bawang merah mari kita makan luar biasa luar biasa emang legend nih steak oke sekarang kita bahas untuk daging steak si sirloinnya ini ini tebal banget ya guys dan tadi gue minta medium karena kenapa dia di platingnya di atas hot plate panas jadi gue takut over cook dan ini ketika tadi gue di gamin cukup lama jadinya sih medium well sih masih oke banget ini dagingnya super juicy empuk dan ini dimakan pakai saus mushroomnya yang creamy aroma mushroomnya yang nikmat banget gurih ini sempurna banget guys semantra itu mantap rasa apalagi ya guys dimakannya pakai acar cabai rawit dan bawang merahnya sesempurna itu semantra itu dan no play play gak main-main oke sekarang kita lanjut ke chicken steaknya ini adalah Gendy Chicken Steak ini harganya Rp 105.000 before tax and service dan dia dapatnya dua potong ya guys ini digoreng dulu pakai tepung lalu disajikan di atas hot plate untuk dagingnya dia tidak begitu tebal tapi tepungnya juga gak begitu banyak juga sih langsung mari kita makan hmm empuk banget ini katanya sangat-sangat populer nih di chicken steaknya oh sauce butternya enak banget gurihnya mantep hmm kita pakai acar hmm hmm guys ini chicken steaknya gak kalah enak loh guys ini walaupun pakai tepung tapi ini daging ayamnya se juicy itu se lembut itu empuk banget dan dia digorengnya ini tepungnya masih berasa garing loh kita rasanya gurih apalagi tadi gue pakai sauce butternya atau originalnya si Gandhi ini nikmat banget gurih butternya berasa banget mantra juga dan no play play juga enak itu ini terjangkau banget 100ribuan oke ini sambil kita habisin makanan gue kita akhirit aja video ini jadi kalian yang ngiler sama Gandhi Steakhouse & Bakery ini langsung aja kesini cabangnya ada beberapa untuk yang di menteng ada di kolom deskripsi cabang lainnya kalian google aja ini worth it banget dengan nuansa yang menurut gue mewah banget ya jadul jadul tapi nyaman loh oh iya guys gue pengen ingetin buat kalian yang suka banget makan makanan berlemak seperti gue dan tinggi kolesterol kalian wajib banget konsumsi black mors omega daily odorless karena ini sangat membantu kalian dalam menjaga kesehatan jantung serta kardiofaskular oke jaga kesehatan terus ya guys mantap oke ini sambil gue habisin makanan gue kita akhirit saja video ini jadi bagi kalian yang belum klik tombol subs langsung aja klik tombol subs dan akhirnya jangan lupa mamam bye bye guys hmm enak banget online surat